Halo selamat sore semuanya hari ini kita akan makan kue talam ini kue talam buatan sepikir gue buatan sendiri sih buatan mama saya mama saya itu selain jago masak ikan, daging beliau juga pintar memasak kue-kue basah salah satunya kue talam kue talam ini asli dari mana ya nah saya pernah denger nih kalau kue talam ini katanya asli dari si borong-borong apalagi yang buat sebenarnya bukan asli si borong-borong asli dari kisaran tapi rasanya pasti gak akan jauh beda ya nah saya dilihat ini buatan mama saya dan udah di packing tadinya ini mau dikirimkan ke ke iya ke lumban hina hina tapi karena tidak jadi karena ada kendala jadinya ya dikonsumsi sendiri nah ini kita akan potong kue talamnya kue talam ini lembut nah kita potong ya nah kita potong ya apa ya pewarna tapi pewarna alami kayaknya dari pandan terus pakai gula dikit sama pakai santan pokoknya maknyos paling saya suka ini rasanya gak terlalu manis guys saya tuh gak suka manis masalahnya saya udah manis iya yang mau coba boleh merapat yang dekat-dekat celeduk aja ya jangan yang jauh-jauh kasihan ntar ongkirnya ongkirnya mahalan ongkirnya daripada kue talamnya nah ini kue talam ini juga sepertinya pernah saya dengar ini dari banyak katanya sih dari Nadu nah katanya tapi tapi sudah banyak yang buat di Sumatera contohnya seperti kami bisa buat kalau masalah rasa weis jangan tanya luar biasa rasanya luar biasa enak legit gak terlalu manis oke oke sekarang lagi dipotong-potongin sama buru pangguaran ayo yang mau merapat merapat nah ini dibuka biar lebih gampang ya nanti bisa ditutup lagi bisa biar lebih memudahkan ketika makan kue talam nah disini ya kita ambil dulu ini kita ambil set ini rasanya ini ini pasti enak banget sih legit juga ya teman-teman sendok mari kita coba enak gimana rasanya enak gak terlalu manis manis banget coba coba dimakan legit banget enak banget jadi teman-teman nanti jangan lupa order kemangan saya karena ini enak banget saya ambil satu potong lagi ambil satu potong lagi oke oke jadi untuk teman-teman yang mau bisa silahkan order ke mama saya untuk cerita lebih lanjut atau makan makanan selanjutnya jangan lupa ditonton dan ditunggu videonya bye bye bye